Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden mendadak memberikan peringatan keras kepada PM Israel Benjamin Netanyahu. Biden menekan Israel untuk melindungi warga sipil di Gaza atas konflik yang terjadi dengan Hamas tersebut. Ia juga mendorong peningkatan segera bantuan kemanusiaan di wilayah kantong itu. Peringatan tersebut disampaikan Biden melalui sambungan telepon pada minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023. Biden mengatakan Israel mempunyai hak untuk membela diri atas serangan Hamas. Namun hal itu harus dilakukan dengan cara yang konsisten dengan hukum internasional tentang perlindungan warga sipil. Juru bicara Gedung Putih juga mengatakan bahwa Biden dan Netanyahu juga membahas soal 200-an warga yang disandara Hamas sejak tanggal 7 Oktober. Gedung Putih mengatakan Biden juga ingin bantuan kemanusiaan ke Gaza bisa segera diberikan. Dengan jumlah korban tewas di jalur Gaza yang terus meningkat, pemerintahan Biden mengaku berada di bawah tekanan untuk memperjelas dukungannya terhadap Israel. Ia juga mengaku, meski mendukung Israel namun tidak berarti dukungan itu menyeluruh terhadap semua yang dilakukan sekutunya di wilayah tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden mengamuk ke Israel. Ia meminta serangan ke warga Palestina di tepi barat harus segera dihentikan. Pernyataan itu dikatakan Biden saat bertemu dengan Perdana Menteri Australia Antony Albanese, Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Seperti diketahui, pasukan Zionis Israel kembali meluncurkan serangan di tepi barat Gaza. Akibat kejadian ini, enam orang dikabarkan tewas dan beberapa lainnya terluka. Biden kemudian mengecam tindakan Israel yang menyerang secara sembrono. Pasalnya, wilayah tersebut banyak diduduki warga sipil Palestina. Biden juga menyoroti jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Ia tak yakin dengan jumlah korban yang dilaporkan di Palestina.